Segi Nusa Kambangan Custom Yes! Yes! Sobat semua, sudah dapatkan Insight-insight yang Bikin hati kita Mederus air mata, eh enggak ya Bikin hati kita itu Ambiar Penggemar Ambiar ini ya Perus hati ini ya So, kita ada pertanyaan lagi Yang sekiranya Wajib dijawab sama dua sejoli ini ya Dua sejoli Apakah itu? Pertanyaan gini, dalam membangun sebuah brand Itu kan ada sebuah DNA DNA-nya adalah sebuah custom Baik ya, custom baik itu adalah sebuah produk Fisik Tapi di luar itu semua Kita harus mempunyai lingkaran lagi Nah ya, itu adalah Core value Katanya adalah Intinya inti ya Nah, intinya inti dari STNK ini Sukertiki Nusa Kambangan Custom Itu kita harus gali Kita harus ketahui dari dua sejoli ini Wah, nilai inti yang Dimiliki oleh custom Ya Ya kan? Oke, siap, siap, siap Air makan gak? Boleh dimulai dari Bro Daniel dulu atau? Nah, mungkin dari gue Bro Johan? Oke, siap Jadi Inti dari inti Sukertiki ini Nah itu Sebenarnya satu itu Kita Ini Kakitangan dari Direktur Jenderal Pemasarakatan Ya Jadi Kewajiban kita menjadi seorang pembina Diimplementasikan dengan Apa namanya? Eee... Peraturan dari Pak Jokowi yang Terbaru tentang ASN tuh bang Jadi Kita kerja itu gak harus di reel-reel kita Kayak Bro Daniel ini Oke Dia harus jadi penamanan Tapi Kita meleceng jauh ini Gak aman lagi Tapi Jangan salah Wah Dengan kita memperdayakan mereka Menjadi bekerja dan berkarya ini Ya Otomatis Keadaan nafas menjadi aman dong Aman Aman Ya, karena berkarya Sibuk Karena berkarya Dengan aktivitas Jadi keamanan terbantu dari karya tersebut Yang kedua Eee... Sukertiki ini Itu ibaratnya Kalau kayak kita ini Sebenarnya bukan ini Bukan inti dari inti bro Yang inti dari inti itu ya mereka Mereka Nampinya Karena suka teki itu falsafasnya ya Yang gue bilang tadi Hidup di mana-mana Mau diinjek Mau dirondap Mau dikasih racun Atau kayak apapun Eh musim penghujian Temu lagi Gak pernah bisa mati Ya Menolak punah Menolak punah Menolak dilupakan Iya Hehehe Jadi Kita disini Sebenarnya kalau kayak gue Gue cuma ibaratnya ya Pendamping aja lah Gue sejauh ini Gue cuma penyedap rasa doang Jadi Kalau tambahan-tambahan yang lain Yang berberi kelaku langsung Yang terjun langsung Itu ya Pasangan gue ini Ya kan Jadi dia yang lebih Lebih Apa namanya Lebih Terjun Lebih Berjabatan Dengan mereka itu ya Bro Danili Jadi kalau kayak gue Mungkin trademarknya ini Gue cuma mikirin falsafahnya Mikirin ininya Artnya Lebih ke artnya bro Eksekuternya ya Pak Danili dan teman-teman ini Iya Ada yang tambahin lagi pak? Ya Mau meluruskan aja Hahaha Saya pikir begini Kami adalah kesatuan Iya iya Saya bekerja sendiri juga Saya memang pecinta motor Obi dengan motor gitu Tapi kalau Ada teman-teman yang di belakang ini juga Saya rasa mustahil Kemudian Ada Ini Apa Saya pecinta motor Mereka bisa Kemudian Gak ada Pak Johan juga Dia yang selalu share Ke masyarakat Ini loh Di Lapas ini Ada kegiatan Seperti ini Ini contoh soal aja Kemudian Bisa sampai ke Mas-mas ini Yang datang ke sini Luar biasa Dari kita selisih paham ya bro Hahaha Hahaha Ini Mungkin lebih Lebih dalam lagi ya Kalau kita bicara DNA Sebuah brand kan Sudah pasti ya Karena passion juga kan Kalau gak ada passion Gak mungkin Sebuah brand bisa terbentuk dengan baik Artinya Brand Diciptakan Atau dibangun itu Diawali dari mimpi Dari mimpi itu Dari mimpi itu Sebenernya Saya pengen tau juga nih Impian Impian terbesarnya Dari suketegi itu Apa Goalnya ke depan Kalau dampak Kalau dampak kan sudah pasti nih Iya Dampak rosial nih Dalam lingkungan Selain Dampaknya selain keamanan Mereka juga berkarya kan Kalau lu Nanya ke kita Kita di belakang ini Tentang mimpi kita Mimpi kita gila Oke Masih mau dengerin apa gak Masih 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 Gak kuat Siap 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 ya Siap Gak sabar nih Tau gak ya Kasih tau gak ya Gak sabar nih Bikin dek dek Nunggu bikin Oke lanjut Ini mau Bro Johan atau Bang Daniel ini yang mau Ngejawab nih Saya rasa Kalau masalah begini biar Johan Wah Johan aja Oke Saya gak pintar berbicara Bukan Karena dia masih waras Dan saya yang gila Di balik sebuah mimpi Ada kegilaan Yes Jadi Kita bikin Motor ini Sebenernya Terinspirasi juga Sama Inspirator kita Tau inspirator kita siapa? Pak Jokowi Weeees Presiden Tolong beri Mohon maaf Pak Presiden Mohon maaf Kita Kita dari tim Sukatek ini Sebenernya Fans berat Pak Presiden Fans berat Fans berat Pak Gimana Pak? Jadi Seorang Presiden Yang Apa Cinta juga ke Anak-anak custom Perhatian bener sama anak-anak custom Dan kita ini anak-anak custom Sampai beliau ini Customin motor ke Anak-anak custom yang di luar Oke Tapi sayang bang Apa Berani nggak ya mungkin Kalau nggak mau nggak ya Pak Jokowi itu Coba ditanya Coba diutarain langsung Dutarain langsung Dutarain langsung Pak Jokowi Pak Jokowi Pak Jokowi Saya deg-degan Hahaha Boleh Saya utarakan langsung Boleh Utarain mimpinya Eh Karena ini Apa mau teman-teman yang nyampein Pak Jokowi aja ya Yang nyampein dah Siap Assalamualaikum Pak Presiden Kami Dari Sukateki Nusa Kambangan custom Pak Berada di lapas provisional Nusa Kambangan Kami semua Ibaratnya Anggota Bapak Kami fans berat Bapak Bapak adalah Bapak custom Indonesia Pak Pak Bapak sudah custom motor Di luar Penjara Pak Berasa nggak sih Pak Atau keingin Ingin nggak sih Pak Bapak custom motor Di dalam penjara itu Pak Gimana sih rasanya custom anak-anak penjara itu Pak Kami tunggu Bapak custom motor di kita Pak Wih Luantap Wuuu Mimpi dulu Mimpi dulu Mimpinya Mimpi dulu Hashtagnya apa nih Hashtagnya apa Hashtagnya Hashtagnya Berarti Pak Jokowi ditentang Nabi Waaaah Terima kasih Nabi di Nusa Kambangan Nantang Pak Jokowi nih Kulutnya custom motor di Nusa Kambangan Khususnya di Suket Teki Nusa Kambangan Custom Ayo coba rame-rame Untuk bersama-sama Hashtagnya Bareng-bareng Bareng Hashtagnya Pak Jokowi ditentang Nabi Nah gitu Siap 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 Sudah mulai Satu Dua Tiga Pak Jokowi ditentang Nabi Aduh Hershtag 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 Dan mimpi gue jadi kenyataan Mimpi kita jadi kenyataan Guys Amin Amin Jadi Memang Dalam sebuah brand itu harus punya impian yang besar Dan kuat Dan Kalau dampak Udah pasti Udah pasti Udah pasti Karena Dalam lingkungan yang lepas ini kan Keterbatasan Keterbatasan itu Sangat luar biasa ya Ya Tapi Dari keterbatasan ini muncullah kreativitas yang Sangat luar biasa menurutku Dan ini patut diapresiasi Nah kemudian Bicara core value ya Core value itu tadi mungkin Ada nggak sih dalam satu motor itu punya satu cerita Keunikan gitu loh Keunikan Contohnya gitu loh Contohnya Misal motor ini Dibikin Untuk Begini-begini Atau punya Background cerita apa Yang Yang mana nih Yang mana dulu motornya Misalnya motor Suketeki nih Iya Ini motornya namanya Suketeki Namanya Suketeki Ini ya Karena dilihat dari Motifnya Sama-sama motif batik Suketeki Jadi motif batiknya itu bung Yes Itu sudah kita daftarkan di Hak Kayaan Hak Kayaan Oke Jadi Filosofinya dari Suketeki tadi Yang diinjek-injek Yang tetap hidup Menjadi sebuah kesenian batik Dan menjadi sebuah Motor Motor Sampai ilmnya Sampai motornya itu Motifnya Suketeki semua Tapi jangan salah Di suatu malam Iya Seperti malam bukan Bukan Gue sama bro Daniel ini Kepikiran Ini harus Kita harus bisa Bikin yang Rasanya itu Rasa penjara Kita tanya ke anak-anak Bro Lo di penjara ini enak gak? Enggak enak lapa Tapi mau ya Otomatis Dia langsung Langsung ngenarik kesimpulan Motornya itu Harus gak enak dinaikin Oh gitu ya Iya bro Jadi motornya dibikin gak enak dinaikin Oke Satu ya Satu Oke Oke Jadi ini satu karya idealis juga ya Oh idealis Idealis Siap lanjut Habis itu Kalian itu Bidananya sedikit apa gede Gede-gede pak Bidana itu berarti Gak Kalau mesinnya CC nya cuma 100 Bisa kasih ban yang paling gede Nah Makanya akhirnya Bannya itu gede bro Oke Terus Selama Menjalani bidana ini kan panjang Kalian nyaman apa gak? Enggak nyaman pak Lihat motornya bro Gak paling sobek bro Hahaha Bener-bener gak nyaman ini Hahaha Rijit 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 Walaupun pelan Mereka pasti akan sampai di ujung Masa Bidananya Wee Ternyata Terima kasih Filosofi motor Suketeki kita Iya Yang rencana motor ini akan hadir di Sarinah Mall Sarinah Mall Dalam acara Dalam acara dengan Nusantara Kreatif Baru proses ini mah Oke Jadi yang mau ikut nanti di acara di Sarinah Motornya nih Kita bisikin nih motornya nih Wisss Bucurannya nih Bucurannya nih Nah Ehm Satu catatan penting juga Untuk teman-teman pemirsa di Brand Story Indonesia Bahwa tadi Bang Jo udah cerita Ehm Motif batiknya bahkan sudah ditaftarkan di Haki Haki ya Berarti Artinya Beliau Para founder ini sudah Memang sudah berduli Untuk bener-bener fokus dan serius bangun Sebuah brand Ya Kalau teman-teman di Pemirsa Brand Story Minimal Di awal itu sudah mulai memikirkan Tentang hak Paten Merknya Merk dagangnya mau kemana Oke Nah Beliau berdua sudah melakukan begini Ehm Sudah ditaftarkan ya berarti ya Batik Suketegi Nusakamara Suketegi Nusakamara Iya Oke Dan saya yakin ya Mereka ini punya Kreatifitas yang terbaru lagi Setelah Suketegi Dan itu Pasti mereka akan berani Mempatinkan Uwes Bener kan Mimpi lagi Kebaca udah Udah kebaca Ya ya Nah jadi buat sahabat pemirsa Prinsipal Indonesia Jangan takut untuk mimpi besar Dan mempatinkan karya kreasinya Ya Ya Karena Semua Berawal dari Impian Seperti yang dilakukan oleh Bro Daniel Sama Tapi Kita masih ada mimpi lagi Belum Masih ada nih Masih ada nih Bro Johan sama Bro Daniel Masih ada nih Masih ada mimpi Mimpi satu lagi itu Apa ini Lapas itu banyak Bro Jadi Gue berharap Brand Indonesia ini Dengan Nantinya Kedepannya Bakal ada Kegiatan lanjutan Semisal mungkin Brand present adventure Wow Wah ini tas dulu nih 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 Jadi sebenarnya itu bang Lapas itu gak cuma disini doang Oke Dan kerajinan dan brand-brand itu pasti banyak yang mau harus diangkat Jadi banyak banget Para kreativitas yang ada di dalam jeruji Yang terbelenggu dan ingin membuktikan bahwa kreativitas itu tanpa batas Betul Betul ya Betul Dan digali menjadi sebuah brand di seluruh Nusantara Betul Mimpinya gendeng Hahaha Walaupun dengan batasan Dengan batasan Ya kan Kita serba terbatas Serba terbatas Justru ini yang akan menjadi sebuah dampak besarnya nanti Karena dampak yang sekarang terjadi adalah di lingkungan lapas Kemesan ini Kemesan Dampak besarnya dan impian besarnya justru sebenarnya itu Bukan Bukan Pak Jokowi Bikin custom di mereka Kalau itu Bonus Ya Amin Amin Salut Tetap hashtag Tetap hashtagnya ya Ada yang mau disampaikan Sebelum kita closing statement Mungkin Bang Daniel Bang Daniel Ini Suatu hal yang mustahil Oke Dan banyak Yang saya ngomong Yang kita ngomong tadi Kita Melampaui batas Walaupun dalam keterbatasan Ya Terus sekali itu Mungkin Dengan Penjara atau lapas-lapas yang di luar sana Kita lebih banyak kendalanya Kita harus nyebrang pulau dan sebagainya Tapi kita bisa Kenapa yang di luar sana Anda usah masyarakat luar lah Ya Sama-sama lapas saja Ya kan Kita punya Lebih terbatas Dibanding dengan Lapas yang ada di luar Aksesnya Pak Johan ngomong Bukan berarti Masyarakat di luar sana Malah jadi napi disini Ini anak-anak teman-teman ini Kalau bisa bebas Dengan adekannya ini Mungkin Dari Menteri kita sendiri Menteri Hukum dan HAM Melihat Mengusulkan mereka Mereka sudah berkelakuan baik Untuk diperunkan hukumannya Atau Dipercepat pulangnya Mereka ini menunjukkan Sebelum pulang menunjukkan Bahwa kita ini punya karya Itu mungkin dari saya seperti itu Kalau bisa banyak-banyak Durasi Durasi Oke Ya kalau saya melihat Dari sebuah STNK ini Brand lokal STNK ini ya Berangkat dari sebuah passion Yang tergerak diantara dua sejoli Yang nggak bisa terpisahkan sepertinya Ya Biapun ya Terpisahkan oleh pulau Tapi tidak terpisahkan oleh hati Untuk membangun Pemasarakatan Nah untuk membangun Pemasarakatan Dan Yang luar biasanya ya Saya melihat Banyak banget Skill Maupun semangat Yang dimiliki oleh para Narabidana Yang memang mereka sudah Terjerumus dan Terbatas Segala Hidupnya Harus terjebak Di sebuah lapas Dan Dari sini Mungkin awal dari kebangkitan Bahasanya Kita semua akan tergerak Semua itu bisa Semua itu bisa Berawal dari sebuah Mimpi Tentu masih Masih banyak ya Cerita-cerita Dibalik Pedirinya Brand Seperti misalkan Mangan custom ini ya Bahkan Dari Dua Founder STNK ini Pasti dibelakangnya juga ada Punya cerita-cerita masing-masing Nah Kita tunggu aja Cerita-cerita itu Dalam sebuah karya Oke Kita tunggu Kita Pasti akan datang sini lagi Untuk Mengipas lebih dalam Karya-karya mereka Kita tunggu Brandstore Indonesia Brandstore Indonesia Brandstore Indonesia Merdeka Karya-karya 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 Karya-karya